Jumat 23 Juni, sebanyak 15 anak usia dini TKA Bakrapia mengunjungi SD Alam Mahat Islam Pekalongen untuk mengenalkan lingkungan belajar kepada para peserta didik kelompok B yang akan memasuki jenjang SD. Rombongan TKA Bakrapia disambut hangat oleh kepala SD Alam Mahat Islam Pekalongen beserta jajaran guru, serta penampilan marching band dari siswa SD Alam Mahat Islam yang menambah semangat penyambutan anak didik usia dini tersebut. Kepala SD Alam Mahat Islam Siti Mazia menyampaikan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan transisi paut ke SD, di mana para peserta didik TKA akan dikenalkan lingkungan SD Alam, yang mana pembelajaran yang dilakukan tidak hanya di dalam kelas, namun juga kegiatan di luar kelas untuk mengembangkan potensi dan kreativitas anak. Dengan transisi paut ke SD, kami berharap bahwa dari anak-anak TKA ke SD itu sudah mandiri, sudah percaya diri, juga sudah kreatif dan siap untuk menikuti pelajaran di sekolah basar. Kemudian untuk hari ini kami akan memperkenalkan sekolah alam, jadi sekolah alam itu pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas dengan menampilkan beberapa kegiatan-kegiatan. Memang di sekolah ini banyak kegiatan-kegiatan, karena itu untuk mengembangkan kreativitas anak. Ditambahkan pengawas Dabin 5 SD, Fahrul Abror, bahwa kebijakan transisi paut ke SD sudah disosialisasikan ke seluruh lembaga di wilayahnya, termasuk persiapan PBD-BSD dan MPLS, yang sebentar lagi akan dilaksanakan mulai Senin depan. Di antara itu kenapa adanya transisi SD ini digiarkan, karena dibandang oleh teman-teman dari TK, seolah-olah pembelajaran TK itu putus ketika masuk SD. Anak-anak banyak akhirnya timbul rasa yang tidak enak, yang tadinya nyaman dengan anak-anak di bawah, kemudian langsung tinggi, kemudian munculnya transisi SD ini, diharapkan menyambung keterputusan itu. Kemudian yang terjadi juga diharapkan pengertian dari guru-guru SD, khususnya guru kelas 1, bisa untuk tahap awal menyelesaikan pembelajaran SD di TK. Jadi memberikan suasana TK, memberikan suasana pembelajaran mirip dengan TK, step by step nanti menuju pembelajaran CS, sehingga anak itu merasa nyaman perpindahannya ke SD. Sementara itu, penurut pengawas Dabin 4 Paut Zoleha, bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari proses pengenalan masa lingkungan sekolah, di mana tidak hanya metode pembelajaran saja, namun juga mengenalkan seluruh guru dan warga sekolah, sarana dan prasarana, hingga kegiatan ekstra kulikuler. Untuk kedepannya, mudah-mudahan tetap didingkatkan, sehingga untuk TK, murid TK yang masuk ke SD, itu bukannya kepandean yang diutamakan, tapi prosesnya dari pembelajaran yang ada di TK maupun yang dikana... Kintara Agna, Batik TV melaporkan.